kalau jadi presiden pantas sepura ya aku jadi presiden irmanto tak ada ke menteri menteri negara urusan khusus disingkat menrakus lah seperti ini harus kemudian kita watawa sobil hak, watawa sobi sober jangan sampai kemudian munculnya fitnah fitnah, termasuk fitnah fitnah kepada pemerintah masalah dana haji dan lain sebagainya lucunya apa? ora setor dana haji, melu-melu komentar dana haji kamu gak pernah nitip uang kok cerewet itu namanya toni boster, waton munin dobo sebanter becak tanpa per, waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek soalnya ngaji kia ini radu sugo kopi kan randuwe utek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rambil alamin assolatu wassalamu ala asrafil anbiyai wal mursalin sayyidina wa mualana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidina ta'hirin subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka angta al-alimul hakim watubu alayna innaka angta tawabur rahim robisrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu kau li amma ba'du iki bucah banser lungguh keneway malah hape ini kene kamu duduk sini aja jangan berdiri gitu hadratal muhtaramin poro masayih poro kiai poro habaib poro sepuh bini sepuh takmir masjid ingkang estu kaulo takzimi sahabat ansor banser yang saya banggakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati bapak ibu kaum muslimin wal muslimin hadir dalam rangka tasakuran dan akikoh ananda irnafa anisa azhara putri irman jeneng wosak genteri segaligus silaturahmi dan rapat koordinasi sahabat sahabat ansor cabang kencot ken cong kencang kancangnya bencang alhamdulillah irrabbilalamin saya bisa silaturahmi karena rindu bukan karena luka apa bedanya luka dengan rindu luka bisa sembuh rindu semakin kambuh begitu besar kerinduan kita terhadap acara-acara seperti ini tapi memang kita sebagai warga masyarakat harus bisa menahan diri maka kepercayaan aparat keamanan kepada kita harusnya kita jaga dengan baik jangan sampai kemudian ini justru menjadi malapetaka bagi kita semuanya satu contoh kasus umpamanya ketika peristiwa seperti ini terekspos keluar maka yang akan dipersalahkan bukan panitia atau jamaah yang pertama siapa pasti Gus Miftah akan muncul perbandingan perbandingan kalau Miftah boleh yang itu tidak boleh orang seperti saya selalu menjadi sasaran pembulian apapun dicari-cari kesalahannya termasuk yang paling mutagir adalah caci-maki dan bulian terhadap ceramah saya yang viral di gereja sampai saya dibilang kafir dasar Miftah kafir ceramah di gereja apa tanggapan Gus Miftah kafir yosahadad meneh ini apa yang matang ini yang matang matang apa bareng lahir ini kok melakuk ini khek ini bareng lahir ini yang matang ini warna ini ungu seperti rondo ini ini pasangan suami istri mudah-mudahan langgeng ir ir manto sing widok anyes oh ane ir manto dicopot masker kata ya wireng rapopo ya ir ya ir manto panggilannya irma kepanjangannya ireng masya maka bapak ibu adik-adik sahabat-sahabat semuanya tolong dijaga gak usah mengarahkan kamera kepada jamaah cukup ke panggung saja dan jangan di streaming dan lain sebagainya tolong kasihani saya dan semua panitia saya memberikan apresiasi kepada teman-teman kepolisian teman-teman koramil yang merelakan acara ini bisa berlangsung padahal saya tahu dalam hati mereka juga berat bukan begitu pak polisi saya tahu karena beliau pangkatnya AKP sementara saya AKP apa itu AKP ajun komisaris polisi kalau Gus Wiftah AKP aku kia ini bapak polisi kalau ini barangkali pak dan ramil kalau saya danjok jaran saya pikir di lain pihak kita juga harus berani membuat simulasi simulasi contoh di Belanda di Belanda di Belanda ini ini mudah 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 ini 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 dibayar atau durung ini contoh di Belanda ini nanti bisa kemudian kawan-kawan sahabat ansor bisa diskusi dengan aparat kepolisian di masing-masing daerah di Belanda itu sudah mulai dikembangkan simulasi simulasi untuk menggelar konser untuk menggelar pertemuan pertemuan supaya apa supaya kemudian dicari formulasi yang tepat bagaimana kita membuat sebuah acara nah termasuk hari ini sebenarnya corona dan covid-19 di Indonesia penanganannya penanganannya sudah sedemikian rupa jangan sampai gara-gara terjadi seperti ini kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan maka perlu adanya keberanian tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan salah satunya barangkali tetap menggunakan masker kemudian ganti mic ini bidangnya apa orang mati-mati semprot rin soalnya masalah corona mampu cangkem itu kangson cek cek jadi bapak ibu jangan sampai kemudian keberadaan covid-19 yang memang sampai hari ini belum tahu kapan ujungnya tapi kita juga bersyukur pemerintah begitu sigap dengan selterus membeli vaksin dari luar negeri di banyak negara yang punya uang belum tentu bisa beli vaksin sementara Indonesia dengan segala keterbatasannya bisa beli vaksin maka saya termasuk membela ketika kebijakan vaksin itu terjadi di saat pemerintah banyak dibully gara-gara vaksin contoh gara-gara corona semuanya teriak-teriak minta vaksin pemerintah bisa beli vaksin minta sertifikasi halal sertifikasi halal muncul minta supaya presidennya divaksin pertama kali Pak Jokowi mau minta di live tv sudah di live tv masih bilang jangan-jangan editan jangan-jangan vaksinnya presiden beda dengan rakyat saya bilang cangkem mulo dol golek-golek kesalahannya pemerintah terus tapi lucunya begitu muncul bantuan sosial untuk corona antri paling depan minta jatah sendiri kan aneh maka orang Indonesia itu aneh ada bantuan untuk orang miskin semuanya ngaku miskin ada bantuan untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil maka saya usul kepada pemerintah tolong bikin bantuan untuk orang gila kiro-kiro wong kencong ngakwe dan nopo ora maka seharusnya yang kita lakukan apa di dalam banyak hal ahlu sunnah wal jamah mengajarkan kita untuk moderat karena apa wakadhalika ja'anakum ummatan wasaton ummat wasaton itu artinya moderat maka kawan-kawan bansur ansur harus memahami konsep moderasi Pak Sigit selaku kapori mengganti istilah deradikalisasi di dalam presisi menjadi moderasi beragama di dalam halus sunnah diajarkan moderasi itu apa wasatiyah tawasud posisi kita di dalam berbangsa dan beragama itu adalah moderat contoh di dalam berbangsa dan bernegara posisi kita di tengah-tengah artinya apa pemerintah benar wajib hukumnya kita dukung kalau pemerintah salah tentunya kita kritisi bilma'ruf dengan cara yang baik contoh beberapa saat lalu ketika presiden membuat legalisasi miras saya bersama sekjen PBNO bersama Pak Said konferensi pers di Jakarta menolak legalisasi miras tapi tentunya dengan cara yang baik saya sampaikan saat itu posisi NO terhadap pemerintah adalah khairul ashabi mayadul luka alal khairi sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka saya bilang harus dipahami apa bedanya teman pacar dan sahabat siapa itu teman seribu orang yang datang di saat kamu senang siapa itu pacar satu orang yang datang satu orang yang membuat kamu melupakan seribu orang dan siapa itu sahabat sahabat adalah satu orang yang tetap bertahan di saat seribu satu orang meninggalkan anda nah ini sahabat makanya kenapa diansor kita menggunakan istilah sahabat supaya apa supaya kemudian kalau pemerintah salah kira-kira kritisi maka saat itu saya bilang niat presiden bagus untuk meningkatkan devisa negara tapi caranya salah dengan legalisasi miras maka saya sampaikan ketika rencanamu gagal ubah caranya jangan ubah tujuannya saya bilang sama Pak Jokowi minuman keras yang halal dan layak untuk dikonsumsi hanya satu apa es batu orang percaya jajalan ini namanya moderasi moderasi di dalam berbangsa dan bernegara nah kalau pemerintah baik ya kita dukung jangan dicurigai contoh soal ongkos naik haji bagaimana banyak orang di luar sana sebenarnya gak paham tentang ongkos naik haji tentang uangnya haji itu untuk apa sudah mulai memfitnah pemerintah katanya untuk membangun infrastruktur katanya untuk membangun jalan untuk ini untuk ini untuk ini bahkan Rocky Gerung mengatakan pemerintah kejam mencampur uang halal haji dengan uang haram lah Rocky Gerung saya mau tanya agamamu kio poh kok ngomong halal haram lucu Rocky Gerung yang tidak punya agama datang ke komunitasnya ke medjid di Solawati kenapa karena kepentingannya sama dengan mereka gusmi tak masuk gereja di kafir kafir saya bilang kalau masuk ke tempat agama lain dibilang kafir berarti orang Indonesia banyak yang kafir gara-gara sering ke perambanan sama Borobudur betul perambanan Borobudur itu bukan tempat ibadah kita maka hal seperti ini akan mampu dipahami oleh baik oleh orang-orang Nahdlatul ulama maka teman-teman sahabat banser harus paham moderasi beragama saya termasuk orang yang fokus terhadap kebinekaan dan toleransi karena saya ingat betul tiga hari sebelum hari raya idul fitri sebelum Mbah Maimun pergi ke Mekah kemudian beliau kembali kepada Allah saya di video call sama asistennya Mbah Mun begitu saya angkat ternyata ada wajahnya Mbah Mun di situ waktu itu beliau wasiat dua hal kepada saya salah satunya adalah Miftah mulai hari ini banyak konten ngajimu tentang kebangsaan makanya kenapa saya mau datang karena acaranya bukan peribadatan tetapi peresmian gereja di situ ada gubernur kenapa kemudian ada Pak Anies yang viral hanya Gus Miftah ada netizen yang komentar iya yang viral Gus Miftah kenapa karena Gus Miftah calon presiden 2024 Mas Anies gubernur saja ya canggamu kalau jadi presiden pantas aku jadi presiden Irmanto tidak ada menteri menteri negara urusan khusus disingkat menrakus seperti ini harus kemudian kita jangan sampai kemudian munculnya fitnah fitnah termasuk fitnah-fitnah kepada pemerintah masalah dana haji dan lain sebagainya lucunya apa ora setor dana haji melu-melu komentar dana haji kamu gak pernah nitip uang kok cerewet itu namanya Tony Boster waton munindobose banter becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pelek waton jeplak rangang go utak soalnya ngaji kia ini radu sukoh kopi kan randwe utak kan aku haus sangel langel maka bapak ibu rahim akumullah gak sareng-sareng nikit hitoto tenanan jangan sampai kemudian kebencian kita kepada pemerintah tidak melihat prestasinya sedikitpun tapi juga karena kecintaan kita dengan pemerintah tanpa bisa memberikan kritikan sedikitpun maka kita diingatkan orang itu kalau sudah seneng sejelek apapun tidak pernah dilihat tapi sebaliknya wah semuanya 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 rasa munggah ini wah jajal munggah lakni bani aku tak mau ansor ketemu aku grogio pemenang rondo angel angel hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa selalu Allah Nabi Muhammad wainus suktiankul khair intub dil masawiyah tapi kalau orang itu sudah benci mohon maaf sebaik apapun tidak akan pernah dianggap maka saya bilang hari ini bukan karena saya pro Pak Jokowi bukan karena saya cinta dengan Pak Giai Ma'ruf amin tetapi kita harus fair kalau pemerintah bagus kita dukung kalau salah kita kritisi saya beberapa kali mengkritisi pemerintah tidak ada masalah tapi juga seringkali saya membela kepentingan pemerintah contoh saya dibuli gara-gara membela kebijakan Pak Jokowi mencalonkan Pak Sikit sebagai Kapolri Miftah pendukung orang kafir nanti dulu nunggu dulu degannya datang tidak numplek oh ganti wong ganti wong oh ini degannya sampai sini dengan selamat karena yang menghantar namanya Muhammad selamat contoh ketika kemudian kontroversi Pak Sikit sebagai Kapolri saat itu saya bikin video viral apa video saya Gus Miftah apa pendapat Gus Miftah terhadap Pak Sikit calon Kapolri dia kan orang non-Islam waktu itu saya bilang Polri itu lembaga kamtid mas yang ada di dalamnya semua agama ada Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Kong Hucu siapapun apapun agamanya selama dia anggota polisi selama dia punya kapasitas selama dia punya kemampuan dan akuntabilitas boleh untuk jadi Kapolri kenapa karena Polri itu lembaga kamtid mas bukan lembaga agama yang salah itu kalau Pak Sikit jadi ketua MUI apalagi Pak Sikit jadi ketua PBNO itu salah tapi kalau jadi Kapolri semua agama boleh bro gak ada masalah maka itulah kemudian yang selalu saya lakukan salah kita kritisi benar kita dukung tapi tentunya dengan cara yang baik saya kasih contoh ada presiden hebat seorang khalifah namanya Harun Ar-Rosid Harun Ar-Rosid juga sering salah sebagai presiden yang hebat pernah salah satu kesika Harun Ar-Rosid didatangi sama ulama yang agak keras pokoknya cangkau meyatos lah datang kepada Harun Ar-Rosid dia mengatakan apa ini nasihun lak wahai khalifah Harun Ar-Rosid saya akan menasihati anda famu sadidon alaika tapi mohon maaf nasihat saya agak keras tolong anda jangan marah dengan saya apa jawaban Harun Ar-Rosid sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang lebih hebat daripada anda siapa Harun dan Musa kepada orang yang lebih jilat dibandingkan saya siapa Fir'on apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika Harun dan Musa harus menasihati Fir'on Allah mengatakan Fakula lahu kolal layina hei Harun Musa kalau kamu ngomong dengan Fir'on tolong dengan bahasa yang lembut padahal ini Fir'on yang mengatakan ini robbu kumul akla aku adalah Tuhanmu yang paling besar yang paling tinggi Fir'on kehujanan yang pilek bukan hidungnya tapi air hujannya Fir'on itu kalau makan sambel yang mules bukan perutnya tapi sambelnya ada corona yang kena corona bukan cangkemnya tapi koronanya sama dengan Fir'onnya Indonesia nabrak tiang listrik yang sakit tiang listriknya ini Fir'on bahkan Fir'on itu gak pernah seriliten karena satu ketika Fir'on pernah seriliten kemudian dia marah-marah Allah ngutus malaikat untuk dandani untuk nih Fir'on malaikat bertanya Gusti nopo kulokok kedandandani untuk nih Fir'on apa jawaban Allah sangkeme Fir'on kayak untune dandana sing rapi kan ralucu masok ngaku Gusti Allah sangkeme seliliten tapi apa Musa dan Harun diperintahkan untuk dakwah kepada Fir'on dengan cara yang lembut pertanyaan saya apakah Pak Jokowi apakah Kiai Ma'ruf itu lebih rendah dibandingkan Fir'on kok sampai kita harus mencacimaki mereka saya bilang kalau sebagai Presiden dan kita sebagai warga negara tidak bangga kepada Presidennya siapa lagi yang membanggakannya inilah tugas Nahdotul ulama bukan saya pro Jokowi enggak saya bukan komisaris saya juga enggak dapat apa-apa tetapi kita harus berbicara yang benar kulil hak walaukan namuron kalau enggak bisa ngomong yang baik mendingan diam tapi saya enggak sepakat kalau dikatakan diam itu mas enggak sepakat kalau diam itu mas berarti orang selingkuh itu mas kenapa karena selingkuh biasanya diam-diam mas masuk matamu kan aku enggak selingkuh aku kan setia saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu karena banyak kamera direkam dilihat oleh istri saya mati makanya sahabat-sahabat ansur bancer yang jumblo santai saja ya santai saja jodoh sudah diatur betul tapi yang suka ngatur-ngatur belum tentu jodoh tak tanya keluargamu kamu sering nangis apa sering gembira mbak Anissa kalau Anissa sering sedih ajaklah Irmanto duduk dan katakan kepada dia mas ini rumah tangga apa rumah duka gitu maka bapak ibu sebelum kita lanjutkan saya minta hadiah fatihah untuk salah satu kiai yang hari ini berpulang kepada Allah saya sangat bersedih ketika mendengar berita ini karena dikatakan mautul alim mautul alam meninggalnya orang alim itu adalah merupakan tanda-tanda matinya alam dunia hari ini kita kembali kehilangan Mbah Nawawi Abdul Jalil beliau pengasuh pondok pesantren Sidogiri beliau merupakan pakunya agama dan ternyata hari ini kembali kepada Allah maka mohon keikhlasannya kita membaca hadiah fatihah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau dan beliau kembali kepada Allah dengan jalan khusnul khotimah Al-Fatihah Alhamdulillah saya itu sedih pak kalau banyak orang yang top kiai meninggal dunia kalau saya bukan kiai saya ini hanya motivasi agama kalau orang bilang mifta itu tidak ngalim iya saya ini termasuk orang yang kolilum yakin karena saya punya konsep kolilum minal yakin khairum min kasiri minal ilmi wal amal jadi kalau kamu merasa tidak ngalim bagaimana kemudian tidak ngalim itu menjadi potensi yang harus kamu maksimalkan orang bilang mifta itu tidak ngalim iya saya tidak ngalim tapi harusnya kamu yang merasa ngalim malu kenapa yang tidak ngalim saja ada manfaatnya masa kamu yang merasa ngalim tidak ada manfaatnya malah mau cangkem mantap maka Bapak Ibu saya ingat betul dengan apa yang dikatakan Rasulullah kalau ulama-ulama top seperti Mbah Nawawi ini kembali kepada Allah ini merupakan tanda-tanda ilmunya Allah sudah dicabut dari alam dunia sudah dicabut dari alam dunia matinya satu mifta seribu mifta tidak sebanding dengan berpulangnya seorang Mbah Nawawi makanya kita bersedih makanya Ibu-ibu yuk anak-anaknya dipondokkan masukkan ke pesantren masukkan ke lembaga pendidikan Islam yang berakidakan alusunna wal jamaah orang hari ini masukkan anak ke pondok di bilang halah anakmu masuk pondok besok mau makan apa besok bisa jadi apa begitu keluar dari pondok anak kiai kaya santri jadi kaya tetap diunik kiai santri kok kaya suka dengan dunia tidak zuhud begitu santri jadi pejabat kaya Gus Virjot menjual ilmunya demi jabatan cangkeme cangkeme begitu santri kere kiai kere tetap dibilang lagi tuh kan apa yang gue bilang kayak tetangga saya dilamar sama santri orang tuanya bilang untuk apa saya mendapatkan mantu santri punyanya cuma sarung saya jawab jangan lihat sarungnya lihat isinya yang maju akhirnya tetap selamat makasih ya mat watengmu kudemen perutu kaya gini loh mat kamu jangan gede-gede perutnya tapi gak apa-apa ada teori Pak Sarkocap ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg dimaras itu artinya apa Pak Selamet tidak gemuk hanya salah planet pak Sarkocap harus tahu cewek itu yang suka itu cowok kurus kayak saya kenapa karena makan saja gak tambah apalagi pasangan iya tapi kalau cewek yang dijari yang agak gemuk bukan cewek seksi kenapa karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan tidak pernah fokus kepada perasaan iya tapi lah Pak Selamet punya istri gemuk dijamin kalau ini telung puluh menit sikilmu keram tak kandang saya jadi ingat filosofi orang itu gak usah merasa berjasa saya kasih filosofi gara-gara selamat tegang kita itu gak usah merasa penting gak usah merasa berjasa contoh begini ketika seorang perempuan hamil punya suami kemudian dia hamil maka banyak tetangganya akan datang dengan mengatakan apa mah hasil kamu meteng yang dipuji kamu hebat bisa meteng yang dipuji bukan suaminya gak ada yang datang kepada suaminya manok muah api gak ada itu artinya apa dalam hidup itu kita gak usah merasa seorang berjasa ketika Anissa meteng yang dipuji tetap Anissa bukan manue manta larainair ngapa mana manue lho 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 maka bapak ibu rahim akum allah saya yuk bareng-bareng kita jaga maka saya teringat satu pertanyaan saya mau tanya sama bapak ibu orang berbuat baik atau berbuat buruk itu awalnya dari mana dari mana bu rata-rata jawabannya dari niat dan itu salah menurut imam al-hozali orang itu berbuat baik dan berbuat buruk awalnya dari mana dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar mata yang melihat telinga yang mendengar makanya apa bedanya cowok dengan cewek cowok itu kelemahnya di mata cewek itu kelemahnya di telinga cowok itu kelemahnya di mata maka banyak cewek yang berdandan supaya apa supaya bisa menipu matanya cowok cewek itu kelemahnya di mana di telinga maka kenapa banyak cowok sukanya ngombal contohnya irmanto tapi kalau cowok sama cewek bedanya apa sahabat ansur cowok sama cewek itu bedanya cowok itu kalau menangis yang ditutup matanya cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya karena cewek sadar dosa paling besar dari seorang cewek berangkat dari mulut lisan lah cowok kalau menangis yang ditutup matanya karena cowok juga sadar dosa paling besar dari cowok berangkat dari mata makanya cowok itu kurang ngajar di jalan lihat cewek cantik pasti dia bilang wow pulang lihat istrinya anak anisa anisa m laman laman ruman tolong w 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 jujok w w harus paham cewek itu ahli sejarah kamu punya salah sekali sama Anissa seumur hidup Anissa kelingan takandani cewek itu kalau disakiti enggak pernah lupa tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat lu widok makanya kalau saya ditanya Gus minta kalau menikah lagi pengen nggak pengen dengan siapa dengan cewek Arab jadi kalau saya nikah dengan cewek Arab keren ketika istri saya marah serasa bisa mendengarkan Tartil Quran kekekek sodakallah abamaneh wongwedok senjil papi ping seremok bocone ngomak gaya nejil papi ping simpake yoping orang itu berbuat baik dari mata yang berbuat sebaik atau berbuat buruk itu dari mata yang melihat dari telinga yang mendengar masuknya dari mata masuknya dari telinga kemudian direkam oleh otak masuk ke dalam hati keluar melalui mulut dan diaktualisasikan melalui perbuatan makanya kualitas mulut seseorang itu tergantung apa yang dia lihat apa yang dia dengar orang itu ngomong apa tergantung apa yang dia rekam melalui mata dan telinganya contoh ada orang minta-minta dan paring-paring yang pertama kali dengar siapa telinga yang melihat siapa mata dari mata dan telinga kemudian direkam oleh otak masuk ke dalam hati tindakannya apakah dia ngasih atau tidak itu berangkat dari mata dan telinga nah hari ini banyak orang yang khawatir skeptis dan apatis tentang masa depan gara-gara apa yang dia lihat apa yang dia dengar contoh ketakutan ketakutan tentang masa depan kapan corona berakhir kapan pandemi berakhir ini harus bagaimana 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 muncul kekhawatiran kekhawatiran akan saya kasih contoh bapak ibu tolong dijawab bayangkan kalau anda naik perahu kemudian peraumu bocor di tengah sungai di samping perahu banyak buaya apa yang harus kamu lakukan jawabannya satu apa kalau kamu membayangkan di tengah sungai naik perahu kemudian peraunya bocor dan di samping perahu banyak buaya apa yang harus kamu lakukan yang harus kamu lakukan cuma satu apa berhenti membayangkan saya tadi bilang apa bayangkan wah anggel anggel artinya apa kecemasan kita tentang masa depan itu karena banyak bayangan yang sebenarnya nggak akan terjadi maka saya punya quote kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan daripada kamu membuang waktu untuk cemas mendingan kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi bahwa kemudian ini ujian dari Allah iya kita lihat Al-Baqarah 155 wala nabluwana kumbisyai minal khawuf walju' wanaksim minal amwali walangfu siwat tamarot wabasyiris sobirin diuji oleh Allah diuji nggak usah khawatir kalau cobaannya banyak goes iya kalau cobaan itu pasti banyak karena kalau sedikit namanya cobain iya kan maka kita harus istikomah dengan ngaji kok istikomah berat goes iya istikomah itu pasti berat karena kalau ringan namanya istirahat kalau hidupmu dipenuhi diselimuti dengan masalah berbahagialah berarti kamu masih manusia kalau hidupmu diselimuti wijen berarti onde onde makanya selo kayak irmanto dua anak ngundang goes wepah sok suge rasa tepotangan murahnya dinyang kok moga-moga irmanto panjang umur orang santo nyomati irmanto uribdele amin saya harapinnya yang dianisa oh ini rewel orang lain ngawinnya irmanto ya karo rewel kok anakmu bila tuh yang lebih siji tuh oh bujumu ramah tengan kok oh baru berapa tahun nikahnya lapan tahun baru punya anak yowes bareng isya Allah langsung kembar ya beli molas saya ngumpet dekan bismillah emang gak diunjukkan ya irmanto ini wey lumayan tau lumayan makanya kita akan diuji oleh Allah dari apa saja minal khauf rasa takut makanya menghadapi corona itu jangan apa ya menyepelekan tapi jangan terlalu takut jangan parno banyak orang kemudian melakukan hal-hal yang kira-kira dia tidak akan kena corona nyatanya kena karena logika corona itu tidak sesuai dengan logikanya Allah contoh begini kalau orang itu ketat dengan protokoler pasti gak kena corona nyatanya Donald Trump kena corona pangeran Charles kena corona kalau orang itu atletis dia sering olahraga badannya kuat gak kena corona Ronaldo, Zlatan, Ibrahimovic, Valentino Rossi, Lionel Messi semuanya kena corona dan saya ngaji hari ini sangat bersedih karena berbarengan dengan Inggris dan Kruasia karena saya suka dengan sepak bola permainannya karena sepak bola mengajarkan super team bukan superman karena superman itu goblok badannya besar bajunya es lebih goblok lagi pakai sempak di luar lebih goblok lagi yang nonton kalau sepak bola super team yang gak saya suka cuman wasetnya lah orang Indonesia itu pak polisi pak tentara sekarang banyak seperti waset sepak bola artinya apa? lari kesana kemari mencari kesalahan orang lain aku rasa seneng kalau waset bal-balan tapi ada yang lebih celaka daripada waset sepak bola siapa? waset tinju ada orang berpelukan dipisahan teman-teman dijaraki goblok goblok gitu maka profesi yang paling saya sukai cuman satu narik becak kebetulan saya dulu kuliah narik becak 6 bulan dan saya belajar sabar dari abang becak abang becak itu orang paling sabar sedunia pak kapolsek buktinya apa? ada penumpang ditarik gak ada penumpang becak itu pak idewe saya dulu narik becak pernah ditabrak mobil dia ada becak saya rusak saya gak marah malah nyanyi lagu india matane 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 tapi kalau hewan yang paling sabar sedunia apa mas? kok kucing kebe? salah sapi mboyolali mendino susuni dicekeling gak tau jelok dirabi ini ucah kenceng rasa melu-melu malah nyomas oh sapi woy aku pesen duk ya sesuah anakmu ajonganti kurang asini dari 2 tahun wal walidadu yurdina oladahuna halaini kamilaini liman aroh tak yuti meroboh ah orang tahun senajentum mau tambahin susuliannya rapopo jangan sampai asinya di stop top sebelum 2 tahun lah sekarang baru 5 bulan diganti susu kaleng kan susu kaleng susu sapi milo begitu gede kerungatan subuh asuratu khairu minan naum jawabannya emmah bie bie susu asikwi luwihapi daripada susu sapi asikwi takkan dani ya asikwi ekonomis asikwi praktis asikwi demokratis dan dilindungi badan hukum asikwi praktis kemasannya bisa dibawa kemana-mana asikwi itu ekonomis gak gampang pecah asikwi itu demokratis iso tinggu anak iso tinggu bapak aneh irmanto dan yang jelas asikwi itu dilindungi badan hukum badan hukum B.H nah badan hukum supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain bedo kalau susu sapi susu sapi ke gampang dicekel kalau uang soalnya tidak dilindungi badan hukum kan rana sapi B.H ukurannya apa aneh-sak rungok no junggu yang huyu wai nomor loro coro imam safi ibu imam safi kaya rung tahun nomor loro duk setiap kali kamu mau nyusoni si aneh-sak eh aneh-sak ya oh irvana kue kudu wudu nisek orang kok nyambel terasi langsung ngomong sawut nyoh kue lah irvana yang bisa ngomong mesti bengok buk susumu mambu terasi kue wudu nisek do kue nyusoni irvana wudu nisek apa pernah ya irman toh mulai irman toh ketemu bu joni nguyuh rajewa toh toh kue bisa jadi keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing kok jadi anak ambune pesing kencing burung ngono oh iya aku ingin TV Jakarta nih subuh bulan posong kue semua tanya apakah kencing di dalam air di hari puasa itu bisa membatalkan puasa secara fikih oh iya karena kalau kamu di dalam kolam renang berpotensi salah satu lubang sembilan itu kemasukan air dua mata dua telinga dua lubang hidung satu lubang mulut dalam depan jalan belakang nah kalau kamu kentut di dalam kolam renang berpotensi airnya masuk melalui jalan belakang jadi begitu tut, silitim buka banyune melepuk lulu 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 baui bata lihat kan logikannya begitu lulu lulu kalau gadis labu june irimantol pesan kukuin dok ya wrong tahun ikumu perang bulan anakmu sabar kemudian yang kedua adalah wudhu dulu aku tak ajarin apa itu diajarin irimantol harus ngerti ilmu irimantol keikroela lulus kok minalhauf rasa takut kita gak boleh berlebih-lebihan tadi saya bilang kalau memang bersih menjaga corona nyatanya presiden ya kena amerika donald trump sehan gak kena corona ronaldu ya kena siapa lagi kalau memang negara panas gak kena corona iran 60 ribu perancis negara paling bersih di dunia nomor 4 100 ribu lebih yang kena corona coba coba dokter tim medis yang setiap hari menjaga dirinya banyak yang meninggal dunia seperti di kudus hari ini tapi juga sebaliknya logikanya gak masuk kalau memang kotor kemproh pasti kena corona pedagang pengamen wongedan pinggir dalam kurang-kurangnya kena corona coba dilihat saya sampai ini belum mendengar orang gila kena corona orang gila itu gak pernah sakit coba anda lihat orang gila itu makan nasi busuk perutnya gak pernah mules kehujanan gak pernah pilek tidur di pinggir jalan gak pake kemul gak pernah masuk angin buktinya apa gak ada orang gila yang minta keroan kan rano loh pertanyaannya kenapa orang gila itu jarang yang sakit karena orang gila itu gak punya beban pikiran makanya kalau bapak ibu kencong pengen sehat terus caranya gampang dadiowong kok dadiowongnya dan dadiowong sengrandi beban pikiran kok malah irman pak mulai kok ini kentir minal kauf jangan berlebih-lebihan kita harus menjaga prokes kasihan teman-teman aparat kalau kemudian kita gak menjaga jaga tetap menggunakan masker di jalan dimana kita jaga jarak kenapa jaga jarak karena jaga jarak mengajarkan kepada kita bahwa yang dekat saja belum tentu jadian jangan nyedak di uji dengan kelaparan Indonesia aneh pak saya kemarin di Jakarta masuk toko branded Louis Vitong ternyata apa musim pandemi seperti ini dan masuk brand terkenal antri saya ngaji di bank mandiri saya tanya pak ini musim pandemi bagaimana dengan banyaknya orang nyimpen uang di bank ternyata di musim pandemi yang nyimpen uang di bank malah semakin banyak coba artinya apa kita diuji dengan kelaparan pemerintah ngasih bantuan wanak siminal amwal diuji oleh Allah dengan kekurangan harta masuk ATM minta maaf minta maaf saldo anda tidak mencukupi telpon hp nya minta maaf minta maaf pulsa anda tidak cukup karena problem manusia di era sekarang harta tahta kuota minal amwal wal angfus takut mati temen saya tiap hari dan pakai masjid tidak pernah keluar rumah dia beli obat dari apotek langsung di kom pakai sabun tetap mati bukan karena corona diajar bojone mergorantue penghasilan wasa marat takut tandor napanen tapi kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan apa wabashiri sabirin berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar maka saya selalu bilang apa bukan ombaknya yang besar tetapi peraunya yang terlalu kecil bukan ujianya yang besar tetapi iman kita yang terlalu lemah maka berdoa lah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan ketuklah pintu langit dengan doa karena yang terlock dan hanya buminya langitnya masih terbuka untuk semua hambanya sekarang ada istilah PSBB terutama sahabat bansar begitu buka dompet PSBB pas saya buka bersih lockdown otaknya ngelock pendapatan don OTG orang tahu gajian macam-macam kita hanya diperintahkan satu bersabar maka ketika Allah memberikan kamu masalah Allah tidak memerintahkan kepada kamu mencari solusi hingga penat tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat sabar bu rampung-rampung kita belajar dari orang puasa bapak ibu tahu orang puasa itu lapar haus dagang tidak enak tetapi kenapa orang puasa bisa bersabar jawabannya satu puasa itu walaupun tidak enak lapar haus dagang kita bisa bersabar kenapa karena orang berpuasa yakin adhan maghrib pasti datang makanya adhan yang paling menyenangkan di dunia hanya satu adhan maghrib bila perlu maghribnya saya di Jogja ikut jember imsake melu medan lumayan pelajarannya apa iyan ono posone mesti ono bukone iyan ono posone mesti ono bodone salu ala nabi muhammad eh saya nyanyi disik wede pada nganggur ngopone ngono bayarannya bodoh disekal 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 ayo selawatan vokalisnya yang mana oh saya lemuh lagi ya Allah mesti suarannya ngebas ya Allah ini sama kalau tengkabeh jenengnya apa amin tohari tohari ini jenengnya tayamum suci dari debu minta lagu apa bapak ibu lagu baru apa lagu lama lagu baru belum jadi apa mau lost doll kau lamad loh lost doll dang lanjut lehmu maksiat tutukno seneng murasah mikir akhirat nangeng ngelingo no iyan israel nakono muter gelombi tak sawri matamu izle kata jeneng bas yang mati ini jdw kisengku baju ansor tak ada gak kembali surga baju baju ni anggel anggel yes selamat anggel selamat ala nabi muhammad ati ku ati ku rasan nilorong nyawang ponco atau karo agomo randu randu anggel 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 Al-Fatihah 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 bapak-bapakmu Alhamdulillah telah naik panggung Bapak yang telah meninggalkan dunia hitam soalnya rambutnya putih kabar sehingga lupa Niki bujo nih Pak Niki bujo nih kok sih dikowengi bedo Pak Sinten Amini eh pahir Yesone Pinten umurnya Pinten burung ditimbang umurnya Oh 60 ya telung-telung meneh bodoh kancing nabi maksudnya bu sini namini bu apa suka mah 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 ini suka manika yunin biar nomi kayak Marsanda nih saya kewis tua yuk-yuk Marekaban panjang umur bagi kalau tindak bikin apa nyuwan foto walau wong Tua sok gaul mbah ya Allah mudah-mudahan Pak Ir masuk surga pertama kali ya memang angkat bareng haji tapi mati ngawar waduh saw ya soli wa salimda iman kurang banter soli wa salimda iman wa salimda iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man kad wa hada wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi wal al ijих sahabat malam Jumat ahli kubur mulih nanggoma kanggong jalo dongong wajan koran najan sakalima lamu nora dikirimi banjur bali brebes mili bali nanggoburan mangkutangan tetangisan Salli wa salli badai iman ahlak madai Salli wa salli badai iman ahlak madai Wal al ali wal ashabi ban kud waahada Wal al ali wal ashabi ban kud waahada Kepacota menanggir hana turonku koi orawirang bodo mangan tinggalanku Lamu naku bisong bali neng alam donyong Bakal taring kesi donyok kusing isi hana Salli wa salli badai iman ahlak madai Salli wa salli badai iman ahlak madai Wal al ali wal ashabi ban kud waahada Salli wa salli badai iman kud waahada Kami cinta tanah air Indonesia Kurang banter Kami cinta tanah air Indonesia Kami bangga jadi bangsa Indonesia Enkari akan selalu kami jaga Kami cinta tanah air Kami cinta tanah air Salli wa salli badai iman ahlak madai Wal al ali wal ashabi ban kud waahada Wal al ali wal ashabi ban kud waahada Wal al ali wal ashabi ban kud waahada Apakah patah airnya Seperti yang bagaimana Jangan tunjuk ya Aku ingin di situ harjo Sampai ngaji ada jemaah Hanya segar Menulis wangi setruk Orang orang Mbak Mbak lucu ya Nggak dibuka Pasti wajahi kaya perhati ngel-ngel di coba Mbak Ir tahu apa penyebab penyakit setruk penyakit setruk itu diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara setruk gaji dan setruk belanja Oh ntau ini contoh wong tuan bide anak wongkat poin nyebut Imam Shafi Kulocitaki Imam Shafi'i moga-moga anak ngakulopan jenengan sami sena jantara isong ngalim kaya Imam Shafi'i minima seneng karo Imam Shafi'i jadi imam itu singkunda ngonopapat Imam Shafi'i imam Hanafi hambali maliki lah Indonesia no limo si jini Imam Samudra lah kaya awai diwini sing paling kata dingo pendapatnya Imam Shafi'i karo Imam Malik contohnya masalah kunut masalah kondoniku Imam Papa terbagi menjadi dua yang dua kunutan yang yang dua tidak kunutan singkulutan Imam Shafi'i karo maliki singkura kunutan hambali karo Hanafi'i lah Niki rosado sentimen kapan duit dalil masing-masing satu ketika santrinya Imam hambali ini kunyuan seu takon kalo Imam Bambali pagi yae kulawa subuhan yang majid imame nganggu kunut kamu kok kulon dari panjeningan ranganggu kunut kula kedah pripun no po jawaban imam hambali imam makmum kui kudu manut imam lah imame kunutan makmum ya kudu kunutan orang-orang saya keimame kunutan makmumi orang Allahumma di nafiman hadait nggak mau wafi nafiman wafait matamu ya bubar buat dicontoh kekeluargaan dan persahabatan Mbah Ahmad Dalam kali Mbah hadir itu Syekh Hashim As'ari tindak tengok jombang Mbah Hashim ngendikan tulung beduknya diduknya napa awal itu ketekan tamu Mbah Dahlan jengra seneng karo beduk begitu konimami sholat subuh Mbah Ahmad Dahlan yang nganggu kunut soalnya napa soalnya ngerti lawang jombang ni kukunutan begitu Mbah Hashim As'ari tindak tengok Yogyo tengkauman tenggelanggar kauman dipasangi beduk soalnya ngerti lamba Hashim wong NU senenggane beduk milawak mo jombitambit akhir beduk beduk itu nggak ada ajarannya masa manggil sholat kok pakai beduk kamu salah beduk itu bukan untuk memanggil orang sholat tapi menandai masuknya waktu sholat umpom orang yang nganggu beduk ya rapopo kenapa jaman dulu pakai beduk mergombian rongono sepikr rongono towa umpom jaman bian takmire pahir rasanya nganggu beduk ya rapopo kalau kami bengok-bengok maghrib jebol telakmu Mbah milah awedik itu paham ini sing aja ngklu ceritake Imam Shafi'i contoh soal takhiat kaya kulon itu melunik Imam Shafi'i Imam Papan klo soal takhiat beduk kabeh Imam Shafi'i asadu allah ilaha illallah kaya waidu ini sampe fil alamina inna kahamidu majid baru turun Shafi'i kalau Imam Hanafi bida meneh munggai mengpisah langsung mudon asadu allah ilaha illallah lanafi Allah ispat tak tak bismudon ramung gameneh aja ngomong impoten tak ajar gue tak tak rapong kalau Imam Bambali setiap ketemu kalimat Allah jentit Attaqiyatul Mubarakatuh salat taibadillah salamu alaika iya nabi wa rahmatullah salamu ala ibadillah asadu allah ilaha illallah tuwing 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 Nibu Ambali lakmaliki dari awal sampai akhir tangannya gerak Attaqiyatul Mubarakatuh salatu taibadillah gusmu tanda malbundi gula ngangguh Shafi'i asadu allah ilaha illallah pahir pake Hanafi ting ting oleh nganggu Ambali tuwing 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 oleh yang of mulher beroleh ia enggak boleh begini-begini akhir masih begini-begini ya gomandu O chưa sang ngerol TGu engan maka tunjuklah Pak Ir Bu Ir masih begini-begini kan? masih soalnya kayak acara kuning JTV sahur bareng Gus Miftah Karo Cak Yudho kayak gini kok selalu ada Nabi Muhammad saya mau aku atur ketika Imam Shafi'i ngaji ngaji ini salah satu gurunya di Mekah namanya Imam Abu Uyaynah itu mereka rambut ngaji kalau ingin Bapak Ibu memprioritaskan pendidikan agama terutama yang berakidakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah kalau konteksnya Indonesia saya tambahin Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nah Diyah kalau tambahin An-Nah Diyah soalnya apa? saat ini orang yang mengerti Ahlus Sunnah yang ngaku nih Ahlus Sunnah tapi ngonek-ngonek kayak N.O padahal pendekari Ahlus Sunnah ini kok gini ngomong N.O kalau hari ini ada orang bilang gak penting N.O.N.O yang penting Ahlus Sunnah gue cangkembosok biar ini Arab Saudi asli ini gak Ahlus Sunnah tetapi karena tidak ada N.O tidak ada organisasi yang membentengi ajaran Ahlus Sunnah akhirnya Ahlus Sunnah dengan Arab Saudi hilang saat ini dikuasai kalau orang Wahabi sawah sahabat salafi Wahabi lah pentingnya ada N.O.N.O di Indonesia apa? untuk menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah makanya teman-teman sahabat Banser Ansor kalau ada orang bilang gak penting N.O.N.Oan yang penting Ahlus Sunnah itu perlu dicurigai itu bisa jadi adalah orang Wahabi yang bergedok Ahlus Sunnah Wal Jamaah maka di Indonesia saya tambahin Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nah Diyah karena N.O.N.O terbukti menjadi benteng terdepan untuk menjaga Ahlus Sunnah akhir umurnya kolonial seleranya milenial mantuk menang ini bapaknya pakir nampak bapaknya oh bapaknya ini kan yang jenengan raget tuh ngelihir gini ini loh N.O.W itu wengasai rokok loh wuh jalan jalan si mbah tapi rokok itu bisa menjadi pendeteksi corona deteksi corona karena salah satu orang kena corona itu hilang rasa maka cara membuktikannya dengan rokok bener mbah ngerokok terus mbah kayak bapak kulon yang lampung ngerokok sampingnya dokter ditegur bapak kulon pak yai kok ngengan ngerokok mungkin mati loh bapak kulon jok mati yuk sumet menang saya kan gak ngerokok bapak saya ngerokok bapak saya akhirnya saya bawakan buku bahaya merokok diwocok kali bapak kulon begitu selesai dibaca bukunya bapak saya langsung berhenti membaca pengenuh dilawan napa deliling rokok mbah ni'amadul udud ba'dad daharu laca roca santri tambah wah ni'amad udahar ba'dad dukul bareng ini-gini mbah mandu meneh oke saya yang bilang jangan hati-hati hati-hati pokoknya yang menerapkan wakadha lika ja'anakum ummatan wasatan yang terbesar di Indonesia adalah nahdlatul ulama dan kita harus bangga dengan itu makanya tanggal 22 ini haulim bahwa hasbullah tanggal 22 kali bupati jumbang kalau kita 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 bawa hasbullah tanggal 4 hari haulim bah kula ponrogo mbah muhammad besari bin anong besari bin abdulloh mursad bin raden demang bin pangeran demang bin ratu persoalannya bukan di pendapat tapi di pendapatan ambah mandu meneh seorang nengakur bapak muir jad kauli jamae kata singayu jamae kata singayu iya setuah yang ngerti ayu santai mawan mbah kuyo niku oleh yang gak boleh itu bermaksiat dan itu urib digawai santai mawan penting asal tidak bermaksiat urib jaman konek merenggut taktakan bujumun yang ngomong kuyo nipoknya merenggut 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 berarti gambaran merenggut wih buir nipoknya kupingmu supaya kemudian kita termotivasi menjadikan anak kita seperti imam safi amin minimal kuyo panjirinan kami kado sing dingin di kakek imam safi uribus sholihina walastu minhum la'an li'an ana labihimu syafa'ah wa akra'uman tijarotul ma'asih walau kun nasawa'an filbido'a ngerumang sani apa ui kenapa kan oh ngerumang sani awa'e dewe ni kim bawatan soleh kudu seneng karowong soleh kudu seneng karowong soleh jajar karowong kiyai insyaallah almar umah aman ahabah besok seseorang itu disurga bersama orang-orang yang dicintainya karena kita mencintai pak imam safi'i sesoknya surga bareng imam safi'i amin jenengkan seneng karowong gusdur ning surga bareng gusdur amin buir seneng karowong pahir ning surga bareng pahir harapin ngobok ini surga kulaki paling ngeraseneng gambarki surga bidadari wayu-wayu kayak bingung wahab ini kok surga itu memang hadisnya tapi ya jangan dipakai seperti itulah di surga itu besok akan ada 70 bidadari ketika pahanya terbuka mensilokan dunia seisinya iya Allah tadilah kudu ngomong ago ngomong dia bahas mong surga tak niku kudu isin masa surga sehingga digambarki mong sahwat besok kesibukan kita di surga adalah kita sibuk untuk memecah keperawanan bidadari cangkeme cangkeme kulak mengharapin gulak ngunuku yalah neng sarkeme oke takan dani lu ngaku kia ini lontek kok majari koyong ngunung jadi kulaki paling beton seneng ngaji dibahas mong kenikmatan surga mong siksa neraka seolah-olah kalau mbahas sikso neraka agama itu menakutkan kalau sikso dibahas bidadari surga hanya soal sahwat banyak kebaikan kebaikan yang bisa diajarkan kepada anak-anak kita sehingga kemudian apa caranya salah pengen dangket temubidadari ngebom gerejo yang memat malaikat akhirnya yang mati takonik kalau malaikat agama islam islam raper masjid katolik bukti islam mati gerejo modiar akhirnya jadi lanjutkan orang jadi orang minimal ketemu orang api pak ngaramil gitu dan nah imam safi ini nyuwan sebu prototek orang yang luar biasa salah satu kehebatan imam safi kenapa beliau menghargai guru-gurunya ketika ngaji teng mekah imam safi ngaji kali imam abu yainah rampong ngaji teng mekah anak musuh pondok pondok sing ahlu sunnah wal jamah dia dia pulang ketemu ibunya matur bu apa mas saya diperintahkan oleh imam abu yainah untuk ngaji di medinah bersama kiai imam malik tolong saya minta rido dan restu dari ibu jawaban ibunya apa ngaji kalau kamu tidak bisa ketemu dengan saya di dunia pasti kita ketemu di surganya Allah anak itu kalau mondok pertama kali biasanya tapi begitu anak betah yang pondok biasanya yang tidak hati ini orang tua ini anak begitu masuk pondok saya ngangel anak tapi kalau anak sudah betah yang pondok saya tidak hati orang tua nih ibu nih mangkat kalau kamu tidak bisa berjumpa dengan ibu di dunia yakin ketemu dengan ibu di surga karena mankhoro javithola bilik ini fawwa visabilillah hatta yarjia wong ngaji niate dia visabilillah jendengan hari ini ngaji mati visabilillah saya berangkat kesini ngaji mati visabilillah tapi jarang ngaji panggung mati tapi ini sore kiai kata betul bapak singkat cerita singkat cerita asih rong tahun wudun di se asih dalam bentuk lain apa asih aneh akidah eshe syariah ini ibadah imam safi dibagi 7 3 7 3 7 dalam 3 golongan 1 sampai umur 7 tahun 8 sampai umur 13 tahun 14 sampai umur 21 tahun ini aku apa mau karena anggaranya tidak masuk ke sana akhirnya imam safi mangkat akidah syariah ibadah anak lahir diadani artis yang ustad kayak ngadani bayi gak ada dasarnya kewetem kewetem aku pengen aku pengen tangkat aku jadi kan fungsi tangkat aku mau gak ngeplak orang orang yang bos ngelorong nyeret irman lak sanggun kurang orang air kulagi ini di Jakarta pas kula soteng di TV aku ngomong bujuku beb bujuku bujuku apa ya aku pantas bujuku beb lelah irman bujuin saya halal halal perang perang saya bilang saya bilang sama istri tolong saya besok mau ngaji ke sedio harjo sama ke jember saya dikirimi tongkatnya habib luthi abah luthi 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 hadiah tongkat ternyata malah salah luthi dihadiah luthi probolinggo luthi 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 akidah sariah ibadah bon ini imam safi waw mangkat teng medinah ketemu ajeng kepanjir kele imam malik jadi posisinya imam safi ini muridnya imam malik tapi imam safi tidak ada akses masuk ke rumah imam malik akhirnya imam safi sesuai pertunjuk imam abu yainah soan kepada gubernur madinah jaman imam safi ketemu gubernur kalau ketemu kiai ini kluwe angel ketemu kiai mula kluw seneng kru guz bahak sing bener gis soan kiai ojo setia kon ngalor ngidul mula gus baga di soan yu ang alir umum sing bener ngot ini imam malik di nyuan seud di soan ilu hang ting bang soan gubernur madinah imam safi imatur eh pak gubernur apa pak seandainya kamu memerintahkan aku untuk memindahkan jabal uhud dari tempatnya itu lebih mudah bagiku daripada berjumpa dengan imam malik kiai top saya malah di kongkong kongkong apa pas pemilihan umum ya Allah kiai mau dianggap kaya dong salam kaya laos masak sayur digole di sayur mateng digu di 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 kan dan cok oh pemilih musim pemilu kb wong aku nih n o aku n o mergobeng oleh suara nih n o milo kan beng wong n o ni kan bersatu raiso yang salah sin guru tk gara gara ngajari lagu judul balon ku ada lima balon ku ada lima rupa rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor pertanyaanku ngopo yang meletus balon hijau padahal warna hijau ini warna N O milu wong N o kan aku ranger soal balon ini bled dos sampai anakmu mau ajar aku awas itu lagu-lagu ramu itu diajar kecah cilik po ame berlalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu ayo wala ngapusi sejak kapan berlalang sama kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu lagian ke lagu ini dinyanyakan cacilik salah kalau siang makan nasi malam minum susu anak apa bapak Irmanto ini yang ngono melu-melu saya paling gak suka kalau kia itu hanya dimanfaatkan hanya untuk kepentingan partai politik kiai harus paham politik tapi jangan sampai kemudian justru diwarnai oleh partai politik kulon itu ditawani loro dua partai si jin jaluk kulon jadi sekjen partai nomor jadi ketua umum partai kulot tolak kulot tawane gosmintah nyawan bupati sleman hurra hurra pengen lakul jadi bupati mengingahin yang sleman tok orang bisa gojek ke rupak ir rupak ir iya jajal dicobot mas kete rupanya kayak ngopo iya pati ini tenan toh akhirnya akhirnya karena dipaksa oleh imam safi'i gubernur swan kalau imam malik cantik Yurah ketemu kali Imam Malik, mau ketemu kalau rewangi Imam Malik. Gubernur matur. Eh, mengatur Pak Kiai Imam Safi'i, Pak Imam Malik, Pak Kiai Imam Safi'i pengen ngaji kalau Kiai Imam Malik. Begitu, Gubernur pulang, Imam Safi'i nunggu. Membantunya ngomong sama Imam Malik. Pak Kiai ada tahap santri di luar, namanya Imam Safi'i. Dia pengen ngaji kali panjeningan. Apa jawab Imam Malik? Sampaikan kepada Safi'i. Kalau dia mau ngaji bersama saya, tolong baca dulu kitab saya. Apa jawaban Imam Safi'i? Nungguan sewa mengatur kita Pak Kiai Imam Malik. Saya sudah hafal dengan kitabnya Imam Malik. Kitabnya apa? Al-Muatto. Kitab hadis besar. Subhanallah. Dites benar risau. Imam Safi'i ini kok menanggaji Nungguan sewa. Yang dibuka, yang dikira ditutup. Ketika ditanya sama Imam Malik, kenapa kamu ngaji kok main-main? Yang kiri kamu buka, yang kanan kamu tutup. Apa jawaban Imam Safi'i? Mohon maaf Pak Kiai, kalau dua-duanya saya baca, langsung hafal. Dites, tenan. Ternyata rahasianya dua itu tadi. Nyusoni rong tahun. Kalau ketika, nomor dua ketika mau nyusui, terlebih dahulu mengambil air. Wudu. Ini tujuan pendidikan Islam. Selesai ngaji di Medina, diutuslah Imam Malik untuk ke Irak, ke kota Baghdad. Imam Safi'i, saya bisa pinter, saya akan ngaji di Baghdad. Maka ini, orang dolan-dolan itu penting. Orang suan-suan kiai, mumpung kamu masih muda, sahabat ansur itu penting. Piknik itu penting. Kok ada orang sukanya mengkafir-kafirkan, membit-ambit akan, soalnya kurang piknik. Dola nih kurang, aduh. Turun nih kurang, bengi. Konco nih kurang, oke. Kopi nih, wes adem. Kopi nggawe subuh, suku kaya ngisah. Ngesaknya kopi mbak? Oh ya, ya. Menggung mbak? Ya, ya. Kopi kun tek gila. Loh, langsung diompe. Kayak kagum mana ya? Ya, kayak kagum mana ya? Junt berkaya ngga mbak. Telas ngga mbak ngga? Ya. Mumpung kalau campur sianida ngga mbak ngga mbak ngga. Bih ngga mbak ngga mbak ngga mbak ngga. Soalnya ngga. Oh ya. Bih, so gede mbak ngga mbak ngga. Yang mau saya sampaikan tujuan pendidikan Islam yang dicontohkan oleh ibunya Imam Shafi. Akhirnya Imam Shafi berangkat di Sangoni Karoguni Imam Malik pergi ke Badat. Mangkat. Sikat cerita. Kenapa kaget? Kenapa mbak? Oh kaget. Oh, jendungan kaget. Kaget itu yang dodo yang cangkem. Masa kaget aku. Apa jantungmu ini yang cangkem? Hmm. Lah bucah bancer ini kalau aku punya pisang. Apa nih aku punya jantung tapi ngga punya hati. Tapi seallah ibu jomu ayu-ayu nih. Bu, jadikan mereka menantu. Tenang. Oh, wendih bocok bancer dijamin. Pus api kuat. Kiai saja dijaga. Apalagi anakmu. Bagaimana ngga punya bancer? Alah ngaku-ngaku. Belum hati lagi. Piknik itu penting. Terutama suan kepada Kiai-Kiai. Banyak orang menjadi besar gara-gara banyak ziarah kepada Kiai-Kiai. Ziarah kepada yang mati, mendoakan. Kepada yang hidup, minta didoakan. Mila bocok-bocok ansor mempunyai nom. Loh, 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 Begitu nyampe kota Baghdad, Imam Safi'i ngajar. Satu ketika musim haji. Imam Safi'i punya murid, diutus untuk berangkat haji. Di dalam Masjidil Haram, anak ini ngaji. Begitu ngaji, selalu saja menyebut nama Imam Safi'i. Muhammad bin Idris. Disebut terus. Delalah, di dalam masjid itu, ada ibunya Imam Safi'i. Imam Safi'i ini kemondok, rungwani mulih. Karena belum mendapatkan perintah dari ibunya. Bertahun-tahun di pondok, gak berani pulang. Kenapa? Karena gak mendapatkan telepon dari ibunya untuk pulang. Gak mendapat izin. Saya gak akan pulang, kalau belum diizinkan oleh ibu. Delalah, Sandrine mangkat kaji, ngaji di dalam Majidil Haram, di dalamnya ada ibunya Imam Safi'i. Setiap ngaji, Imam Safi'i disebut. Ibu penasaran. Sampaian Sinten. Kok dari tadi menyebut Imam Safi'i? Kulau Sandrine Imam Safi'i ibu. Lapan jeningan Sinten. Saya adalah ibunya Imam Safi'i. Begitu ngerti, itu ibunya Imam Safi'i disungkemi. Inilah hebatnya orang berilmu. Ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi, wafadrun wa'unwanun li kulil ma'amiti. Kalau kamu punya ilmu yang kamu muliakan, tidak hanya dirimu, tetapi juga bapak ibumu, juga termasuk pasanganmu, istrimu. Maka kalau kiai, walaupun nikah dengan orang gak paham apa-apa, tetap istrinya dipanggil, punyai. Maka ada istilah neroko, surgo nunut, neroko katut. Ingat ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang bisa memenuhi permintaan istrinya. Dan istri yang baik, yang tidak banyak permintaan kepada suaminya. Angin. Paham bapak-bapak, bu. Bu. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi suami yang baik, tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya ibu-ibu tetaplah bekerja. Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tapi lah, buju gue gak saya izinkan untuk bekerja. Aku ngerti nih. Wang wedokim bendino di jatah. Cik wani karu wang lanang. Oh, pemenang duit penghasilan Dewi. Remok, irman toh. Mbak tenang. Saya katakan sama istri saya, Cukuplah kamu menjadi tulang rusukku. Tidak usah menjadi tulang punggungku. Tapi para laki-laki harus ingat. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Enggak mungkin berbunga. Kalau gak ada saldonya. Anda aneh. Kalau tak kau nih Gus, apa tau lah. Istri-istri industri itu, sinetron industri kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Gue pengen bujumu sabar. Bayar. Malahir mantom bayar bujirin jeluk susuk. Akhirnya ibunya Imam Shafi'i ini kalau dimulya kekali santri ini. Ta'alam fa'in al-ilmah zainun li'ali wafadun wa'un wanun li'kulil mahamadi. Jenengan ibunya Imam Shafi'i. Enggih. Wah, nanti dah wunuh apa kagam Imam Shafi'i. Sampaikan kepada Imam Shafi'i. Kalau dia mau pulang, ibu sudah ridho. Akhirnya pulang ke kota Baldr, kata Imam Shafi'i. Santrinya tadi matur. Pak Kiai, saya kemarin di Majidil Haram ketemu sama ibu Iban Jenengan. Wah, kaget Imam Shafi'i. Ada perintah apa? Beliau mengatakan, kalau Pak Kiai pengen kundur ke Mekah, ibu menerima dan mengizinkan. Singkat cerita, Imam Shafi'i pamit di kota Baghdad. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak Kiai Imam Shafi'i akan pulang ke kota Mekah. Tahu Kiai'inya mau pulang. Penduduk Baghdad semuanya memberi oleh-oleh kepada Imam Shafi'i. Ada yang ngasih unta, ada yang ngasih gandum, ada yang ngasih emas perhiasan. Ditumpuk. Bahkan puluhan unta dengan oleh-oleh yang ada di punggungnya. Mila cahansor, sahabat banjir, ojo kaget, launok Kiai'i mulih disangoni. Wika jaman Imam Shafi'i, Irmanto, perngwakna kupingmu. Akhirnya Imam Shafi'i pulang ke kota Mekah dengan membawa puluhan ekor unta dengan oleh-oleh yang ada di punggungnya. Mendekati pintu gerbang kota Mekah, Imam Shafi'i ngutuh santri nih untuk soan ibunya. Supaya memberitahu Imam Shafi'i mau pulang. Niki sunnah. Jadi lah bocah ansor, arpe soan yang yuk jauh, kuduni ngomong disek karo cah yuk jauh. Supaya apa? Sunnah. Supaya yang punya rumah siap-siap. Karena apa? Mengkana yukminu bilewa yomil akhir far yukrim daifau. Salah satu ciri orang beriman kepada Allah dan dari akhir adalah muliakanlah tamu. Makanya kalau kita mau soan, sunnahnya ngabari dulu. Supaya tuan rumah siap-siap. orang dumadaan, orang ucuk-ucuk. Soalnya muliakan rumah siap ada tamu. Muliakan tamu yang disukuh. Muliakan tamu langsung disukuh. Ojo kiyain nambahin jaluk baru metu. Ini salah. Malah kopinya diombe pahir. Bu, lah anak tamu langsung disukuh nge. Duhene wedang, tamune wedangi. Duhene kopi tamune, kopi nih. Duhene susu tamune, kawek ke susu. Tunjuk melih, mbak, sama gue. Begitu sampai ibunya Imam Shafi'i, Sandrine matur. Bu, Assalamualaikum. Kulau Sandrine Imam Shafi'i. Lagu Rumundi. Sudah ada di perbatasan kota Mekah. Sandrine matur. Anak ibu luar biasa. Emang kenapa? Beliau pulang dari Baghdad, membawa puluhan ekor unta berdan oleh-oleh yang ada di punggungnya. Top! Apa jawabannya ibu Imam Shafi'i? Sampaikan sama Shafi'i, enggak usah pulang. Baget. Dan apa, Bu? Saya dulu memerintahkan Shafi'i untuk mencari ilmu, tidak untuk mencari harta. Saya perintahkan dia untuk mondok suan kiai, tidak untuk mencari uang. Kenapa dia pulang bawa uang dan bawa harta? Sandrine takut. Matur sama Imam Shafi'i. Pak kiai, ibu dukoh. Lalu enggak memenai. Ibu enggak berkenan. Katanya ibu mengatakan, Anda diperintah untuk ngaji, bukan untuk mencari harta ataupun uang. Apa yang dilakukan Shafi'i? Semua unta dan oleh-oleh yang ada di punggungnya dibagi kepada penduduk Mekah. Sehingga yang tersisa hanya buku dan kitabnya Imam Shafi'i. Begitu selesai disampaikan kepada ibunya, Bu Bondone Montelas. Tinggal kitab dan buku-bukunya Imam Shafi'i. Apa kata ibu Imam Shafi'i? Silahkan Shafi'i untuk pulang ke rumah. Pelajarannya apa? Yang ingin saya sampaikan satu. Orang tua itu ketika mondok ke anaknya pun pasrah ke kalih kiai. Orang usaha kakean ngatur kiai. Sekarang banyak orang mondok ke santri kepada kiai, malah ngatur-ngatur kiai. Wagi kiai anak kuliah tengok pondok. Tapi anak kuliah ini biasanya lah isu ngombe susu. Lawan, dolanan susu. Bengi, nyusu. Halah halah halah. Mpon pasrah mawan. Dan jangan bebani anak dengan apapun. Begitu anak rampung mondok, rampung sekolah, biasanya saya tidak bisa terus nonton. Wang tua ini. Kau ini cilai tak gede, tak goblok, tak pinter, nganti perguruan tinggi, nganti mondok, mahat alih, mahat alih. Begitu pulang kamu tidak jadi apa-apa. Yang bikin stress itu orang tuanya. Ini aku malah orang tuanya kondok. Kau ini tak pinter, goblok tak gede, pinter tak goblok. Goblok tak pinter. Kau ini aku rasa bales jasa ini orang tuamu. Aku mpon mau kulosik dari anaknya aku jawab. Gak nopon jenengan jelok bales jasa kali aku loh. Wang kulombian yuran jelok dilahir. Wang bian jenengan gak wkaru bapak, aku yuran ngerasaknya kepena. Aku nginceng ngera kok. Salah. Sesu anakmu lo bono pondok, rasa mau bebani apapun. Soal dia jadi apa, rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Gak nopon bantin bu? Pasrah. Wama mendapatin fil ardi illa allallahi rizkua. Pon pasrah. Pasrah. Hebat deh santri dan berikutnya. Oh pemenan jenengan dari orang NO. Ran duit duit belas mulih ke pondok. Isa mangan, NO dilawan. Ran duit duit belas, tonggane maulid nabi, melu maulutan, mangan. Tonggane ono manakib, melu manakipan, mangan. Ono tanggone lorado ngake, mangan. Seng orang mati, mangan meneh. Pitong dino. Ngapin malih. NO dilawan. Alah ngutih subarang. Bapak mulu cuir. Orang diuntuh kok dilapik, apa hal ini toh mbak. Maka Bapak Ibu rahimahkumullah, man aslaha akhiratau fa aslaha laudun yahu. Kalau kita membaikkan akhiratnya, pasti Allah akan membaikkan dunianya. Maka, supaya anakmu tumbuh berkembang dengan baik, jangan dia bebani apapun. Santai maupun. Lebok ke pondok, sesudah di apa urusan ini Gusti? Allah. Apa mana kita makhluk sosial? Bisa jadi rezeki kita itu tergantung orang lain. Contoh nih, rezeki ini guru songkoh? Murid. Rezeki ini dokter songkoh? Pasien. Rezeki ini rumah sakit songkoh? Loro. Mungkin apa Mbak Tent? Lai ya kok santai wain. Rezeki ini, bah rubi songkoh dodol mobil. Rezeki ini Gus Miftah? Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asyik. Asyik. Makanya itu anakmu dati banser, Alhamdulillah. Dati polisi, Alhamdulillah. Dati mbah mudin, mbah kaum, Alhamdulillah. Saya ke orang tua kurang aja, anaknya dati polisi, senangnya ramah. Anakmu mau polisi. Anakmu dati apa? Mudin. Belas rabangga. Polisi penting. Mudin rakalah penting. Polisi mati, yang bungkus apa? Mudin. Mudin mati, bungkus dewe. Semoga-moga. Irnafa Anissa Az-Zahra putri Irman Kencong, putri pertama dari Bapak Irmanto, datus anak yang kang solekha. Al-Fatiha, alhamdulillah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton